Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Indah Amidah Ketemu lagi bersama saya Disini pada kesempatan kali ini Saya akan sedikit membahas tentang Tutorial mendesain pembelajaran Salah satunya saya akan membakai Aplikasi Android Yang ada di Android yaitu aplikasi Quizzes Oke ini tampilan awalnya Langsung aja kita Masuk ke aplikasinya Sebelum itu kalian harus masuk dulu Atau daftar Pakai akun ya karena disini belum ada tau Buat sebuah akun Untuk mempermudah kalian harus Ganti bahasanya Biar mudah juga pakai bahasa Indonesia Kalau bisa bahasa Inggris ya Sepertinya pakai bahasa Inggris Nah disini ada banyak pengaturannya Ada beranda pencarian aktivitas Sama pengaturan kalian ketiki pengaturan Jadi referensi bahasa Bahasa Indonesia Simpan perubahan Oke aplikasi Quizzes Ini adalah aplikasi Salah satu media pembelajaran ya Untuk membuat quiz Dalam Mempermudah Materi Penyampaian materi pembelajaran Nah kalian Biar gampang Masuknya lewat daftar dengan Google Bisa juga sih dengan daftar dengan email Tapi lebih gampang lagi daftar dengan Google Langsung klik aja daftar dengan Google Ya Kita Kalau misalnya belum punya email Kalian daftar dengan Google Oke ini agak mau ama Kita pilih akun Disini saya pakai akun saya sendiri Indah Hamidah Kliknya agak loading Karena Sinyalnya Nah ini udah masuk guys Oke ini tanda tampilannya Kalau kita udah masuk Jadi ada ketahuan Disana ada akunnya Indah Hamidah Oke dalam membuat quiznya Kalian bisa lihat Di tombol-tombol awal Itu ada beranda Pencarian aktivitas Kalian klik aktivitas Dan di atasnya ada Tanda buat quiz Langsung aja kita pencet Tanda buat quiznya Dan tampilannya seperti ini Nah ini tampilannya Buat quiz Nomor 1 Berikan nama quiz ini Dan nomor 2 Ada beberapa Pilihan mata pelajar Kita langsung aja Mau ngasih nama Karena ini bapak jeliat Pembelajaran bahasa Arab Saya bakal Kasih temanya tentang Ashyangir Arab Siangir Arab Kalau kalian yang belum punya Keyboard Arab Kalian harus download dulu Keyboard Arab Oke kita tulis dulu Judulnya Atau nama tulisnya Siangir Arab Dan disini ada beberapa Pilihan mata pelajaran terkait Karena bahasa Arab ini Masuknya ke bahasa dunia Jadi kita pilih Ke bahasa dunia Karena bahasa Arabnya Tidak ada disini Oke Kemudian ada tombol Icon hijau ya Selanjutnya Kita klik Oke Nah ini adalah Sistem pertanyaannya Atau bentuk pertanyaannya Itu kalian mau pulih Kayak gimana Ada pilihan ganda Banyak jawaban Disini singkat Sampai esai dan Slide Kalau ini slide Saya belum punya Kita yang Ambil mulanya aja Kita pilih Sistem pertanyaannya Itu pilihan ganda Kita klik Yang warna pink Pilihan ganda Oke ini adalah Bentuk Rampilan Questionnya ya Disini ada Key 1 Itu ada Part 1 Education 1 Nah di kolom Tulis pertanyaanmu disini Kalian bisa langsung Tulis pertanyaan Yang kalian inginkan Jadi kalian sebelum itu Harus buat materinya Terlebih dahulu Disini ada Ada beberapa Icon juga guys Ada tembol Gambar Ada ikon gambar Video Audio Sama MTK Jadi kalian bisa masukin Selain tulisan juga Kalian bisa masukin Gambar Video Atau audio Sama kalau misalnya Kalian butuh rumus-rumus Yang di MTK Kalian bisa klik Ada icon Disananya Ada tulisan MTK Kalian tinggal tulis Pilihan jawaban kalian Dari 1 2 3 Sama 4 Pilihan opsi jawabannya Kalau kalian mau Pilihan jawaban yang lebih dari 4 Kalian bisa tambah Pilihan jawaban Kita tulis dulu Pilihan jawaban Opsi nomor 1 Kita tulis dulu Pilihan jawabannya Dari 1 Sampai 4 Jawabannya ke 4 Jadi disana ada Tombol Kayak checklist gitu ya guys Ini adalah Opsi jawaban yang benar Jadi kalian harus Tandain dulu Sebelum itu Kalian atur dulu nih Waktu pengerjaan Dari pada 1 Soal itu berapa Detik Sampai dari 5 menit Sampai dari 15 menit Itu kalau 15 menit Kayaknya Kelamaan ya Jadi kita pilih Yang simple aja Yang 10 detik Karena ini Pertanyaannya juga Ya terbilang mudah Kita pilih Yang 10 detik Oke Udah Tertera 10 detik Nah Disini kalian Harus pilih dulu nih Opsi jawaban yang benar Yang mana Jadi biar nanti Kalau misalnya Mereka jawabnya salah Atau benar Jadi bisa ketahuan Kita pilih yang Nomor 1 Karena yang pertama Itu adalah yang Jawaban yang benar Jadi kalian checklist Di icon yang Checklist itu ya Jadi warna hijau Kemudian kita Klik Simpan Oke Nah ini adalah Tampilan daripada Yang seperti lain Yang tadi kita buat Guys Ini pertanyaan 1 Nah kalau kalian mau Nambahin pertanyaan Kalian tinggal klik Pertanyaan baru Yang tanda plus di atas Nah oke Untuk jadi Kalian tinggal pilih Sistem pertanyaannya Nah ini adalah Nampilan question Keduanya Kalau kalian mau Nambahin gambar Kalian tinggal klik Icon gambar Yang di samping Tulis pertanyaanmu disini Boleh audio Boleh video Kalau rumus-rumus MTK Juga bisa Nah ini Aku mau nambahin gambar Disini Buat Belengkap Dari pertanyaannya Kalian bisa Nambahin gambarnya Dari Galeri Atau Upload dulu Ke aplikasinya Nah aku ambil Langsung dari Galeri ya guys Kita klik Jelajahi Nah Kita klik Di galeri Oke Aku mau Ngambil gambar Ini Oke guys Ini udah ada gambarnya Jadi aku ngambil Gambar ini Karena dalam Sejarah Europe Itu ada beberapa Macam Jenisnya ya Jadi ada Sejarah Europe Untuk merayu Terus Memuji Sama Untuk penyemangat Dan juga Renungan Nah aku ngambil Gambar ini Karena aku mau bahas Tentang Rayuan gitu Jadi Macam Daripada Sejarah Europe Itu ada Tentang Rayuan gitu Karena tadi ada Gambar ceweknya Guys Oke guys Ini udah Ditulis Disini ya Kita tulis Pertanyaan yang Keduanya Kalian tinggal Ikutin aja Cara-caranya Dari awal Sampai akhir Tulis Pertanyaan Jawaban 1 Jawaban 2 Jawaban 3 Jawaban 4 Sampai selesai Kemudian Pilih opsi Jawaban yang benernya Kemudian Set Atur Waktunya Dan Simpan Oke guys Sengaja Aku percepat Sekarang Sudah Sampai Jawaban yang Keempatnya Kita pilih Jawaban yang benar Yaitu Asal Kemudian Kita set Waktunya Diatur Waktunya Kayak 10 detik Langsung Kita simpan Nah guys Ini adalah Tampilan Dari Pertanyaan Tanya Kita Yang Sudah Kita Buat Satu Dua Tiga Empat Dan Sini Aku Bikin Lima Pertanyaan Aja Gitu Kan Bukat Hati Aja Kalian Bisa Bikin Pertanyaannya Sampai 20 Sampai 30 Bahkan Sampai 50 Soal Kalau Kalian Mau Oke Langsung Kita Klik Terbitkan Dan Ini Adalah Rincian Dari Pada Tampilan Kuisnya Disini Ada Beberapa Poin 1 2 3 4 5 Tambahkan Judul Pilih Bahasa Dulu Kita Pilih Bahasa Arabic Arabic Kemudian Kita Pilih Gambarnya Guys Disini Kita Bisa Background Daripada Kuis Isinya Aku Mau Ngambil Dari Galeri Kayak Tadi Juga Kita Pilih Gambar Ini Buat Background Daripada Quizzes Disini Ada Pilih Kelas Kalian Pilih Kelas Kelas Ya Guys Aku Sudah Pilih Kelas 12 Kalian Juga Bisa Set Siapa Yang Bisa Melihat Quizz Sini Kita Set Public Jadi Kalian Juga Bisa Set Pribadi Simpan Kita Tunggu Oke Successfully Created New Quiz Kalau Sudah Ada Bacaan Kayak Gini Buat Quiz Kita Sudah Selesai Dibuat Nah Ini Kan Ada Di Aktifitas Ya Guys Oke Ini Dia Tampilan Daripada Quizzes Di Bawah Kalian Lihat Ada Latihan Sama Tantangan Teman Kalau Kalian Buat Latihan Kalian Bisa Klik Latihan Tapi Kalau Buat Tantangan Teman Atau Buat Set Kekrub Kelas Atau Anak Murid Kalian Bisa Klik Nah Ini Dia Kalau Kita Mau Masuk Ini Ada Tanda Masuk Juga Nah Disini Ada Pengaturan Juga Guys Kalau Kalian Mau Kalian Bisa Nyalain Off Atau On Daripada Musik Efek Suara Peliat Klik Sama Pemaca Otomatis Kita Klik Masuk Nah Ini Tampilan Daripada Kalau Kita Masuk Ke Game Kita Tinggal Untuk Kalian Kalau Mau Share Ket Teman Teman Atau Untuk Para Siswa Kalian Kalian Tinggal Nyuruh Mereka Untuk A Undo Aplikasi Quesis Dan Bagikan Tautannya Ketik Di Ketuk Disini Untuk Membagikan Tautan Kalian Bisa Share Ke Whatsapp Dan Yang Lain Lain Kita Coba Share Ke Whatsapp Ya Nah Tinggal Klik Whatsapp Nah Pasti Ada Tampilan Kayak Gini Kita Coba Kirim Ke Buat Tau Gimana Tampilannya Kita Klik Nah Ini Adalah Tampilannya Jadi Untuk Join Mengundang Disini Juga Sudah Disertakan Game Code Atau Code Daripada Game Jadi Walaupun Tautan Kalian Juga Bisa Pake Code Jadi Share Code Nah Di Bawah Mulai Game Kalian Bisa Lihat Akun Akun Atau Siapa Siapa Aja Yang Join Dalam Permainan Quiz Kalian Kalian Bisa Lihat Siapa Yang Masuk Atau Ikut Join Permainan Kalian Di Bawah Ini Jadi Karena Baru Aku Jadi Kita Keluar Ya Kalau Kalian Mau Mulai Game Kalian Tinggal Klik Mulai Game Tadi Nah Itu Jadi Beberapa Tutorial Desain Pelajaran Atau Tutorial Membuat Desain Pelajaran Dari Aplikasi Quiz Ya Mungkin Lebih Tepatnya Media Pembelajaran Ya Guys Oke Terima Kasih Kepada Kalian Semua Yang Telah Menonton Video Kali Ini Semoga Video Kali Ini Bermanfaat Dan Juga Bisa Membantu Kalian Untuk Menyampaikan Materi Pembelajaran Lebih Menarik Lagi Oke Guys Itu Aja Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Kita Bisa Bertemu Di Kesempatan Yang Lain Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa